Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salih salihah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam keadaan sehat walafiat Nah dalam pembelajaran SBDP di semester 2 kali ini Kita akan membuat topi koki Wah bagaimana ya cara membuatnya? Yuk kita buat bersama-sama Intro Untuk alat dan bahan yang harus dipersiapkan yalah Kertas arsturo satu lembar Spidol Double tip Pencil Penggaris ukuran 15 cm Dan gunting Nah jika sudah lengkap Yuk kita mulai salih salihah Pertama kertas yang berwarnanya kita balik terlebih dahulu Supaya warna putihnya nanti ada di dalam ya Kemudian kita lipat menjadi dua Lalu kita samakan setiap ujungnya Dan tekan pelan Lalu kita juga tekan dari ujung ke ujung Supaya rapih ya Selanjutnya kita ambil penggaris dan pensil Untuk membuat pola bergaris Pola bergaris ini berukuran panjang 2 cm Dan tinggi 15 cm Nah anda semua Lakukan pola ini sampai selesai ya Setelah menyelesaikan pola bergaris Kita akan memberi nama pada tepinya Menggunakan spidol Ada warna biru Ibu akan menggunakan spidol warna biru Untuk menuliskan namanya Kita tulis namanya Berada di tengah ya Yuk kita tulis nama kita sendiri Nah selesai lihat saatnya berkreasi Ibu menggambar dua guna untuk kreatif di topi koki ibu Nah untuk anda semua Boleh berkreasi sekreatif mungkin Sesuai dengan keinginan anda ya Setelah menulis nama dan berkreasi Selanjutnya kita akan menggunting pola bergaris yang telah kita buat tadi Kita gunting satu persatu ya Agar lebih mudah kita putar Hati-hati ya dalam mengguntingnya Jika tidak Ananda boleh meminta bantuan ayah bunda Kakak Ataupun keluarga lainnya Kita gunting sampai pola terakhir ya Setelah menggunting semua pola Yuk kita balikan lagi Nah sudah seperti ini Kita siapkan double tip Untuk merekatkan bagian bawahnya ya Yang diberi perekat atau double tip Yaitu bagian dalamnya ya Yang berwarna putih Nah kita gunakan double tip dari ujung sampai ujung Jangan lupa untuk melepas double tipnya ya Sehingga kita merekat satu sama lain Setelah itu kita tutup kembali agar melekat ya Selanjutnya kita akan membuat lingkaran Dengan menyatukan kedua ujung sisi Nah lingkaran ini sesuaikan dengan kepala kita ya Sebelum itu kita siapkan dulu double tip Untuk merekatkan kedua ujungnya Kita tempelkan double tipnya Kemudian kita buka Dan kita tempelkan sesuai dengan ukuran yang telah kita buat Terakhir kita tekan-tekan ya Ujungnya seperti ini Agar mengembang Alhamdulillah hirobil alamin Kita telah menyelesaikan cara membuat topi koki Selanjutnya salih-salihah Boleh mencoba membuat topi koki sendiri ya Nah nanti topi koki nya setelah dibuat Jangan hilang ya Karena akan digunakan untuk market day Selamat mencoba Selamat mengerjakan salih-salihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh